Bila ada, masuk ke unit, udah gitu nyuruh bendera merah putihnya dicopot. Ada apa yang bisa saya pasang? Yang copot bapak tadi, bukan saya loh. Bisa pak, kita proses. Bisa begitu aja pak. Ibu juga dicopot. Nah, ibu juga dicopot. Katanya bapak yang suruh, bukan? Yang suruh kok saya. Ya, tadi bapak yang itu bilang. Gak apa-apa, kita proses. Bapak siap pak? Kita proses. Bukan panggil yang suruh. Jadi siapa yang suruh pak? Siapa yang suruh pak? Saya mau tahu. Panggil yang pemerintah itu panggil yang pemerintah. Masa bendera merah putih? Iya. Loh itu bukan dilarit, tapi dicopot. Dicopot itu luar biasa itu, dicopot itu udah. Ini di barang bukti nih pak. Itu dicopot loh. Bapak mau nganggap masalah apa? Mana panggil orang itu? Ini panggil orang itu. Kita proses, hukum aja. Pak Agung saksinya pak. Yang nyongkot bendera siapa pak? Pari tuh. Bukan saya. Iya, saya patah ya. Antarnya berita tuh siapa? Iya, ini saya diterobos masuk sama pekelola untuk dicopot bendera aja. Gak bener ini. Kalau saya pasang bendera merah putih. Nah ini sudah diramaikan. Gak bener ini dia menyuruh. Ini yang nyongkot siapa bu? Ini yang nyongkot siapa bu? Kalau saya gak saya nyongkot. Gak bener ini. Gak yang ibu diterobos mereka. Mau mereka dicopot gak? Ya sudah, sudah kita proses aja. Tenang aja. Maksudnya kalau ada saya di unit, saya tidak akan izinkan siapapun mencopot bendera saya. Kami dari Biasa Kurisi. Kami hanya ingin menenangkan. Loh, pernah kamu gimana? Pak, tolong panggil orang itu ke sini. Aduh aja. Bapak, saya harus panggil orang sini. Gak pak, gak jadi lah. Iya, panggil ke sini pak. Oh, gak bisa. Pasang bendera dicopot cara putih. Bendera ada yang ada. Gak bisa. Ini berarti kan penjara. Yang membuat masalah bukan kami warga, tapi penerola. Ini dong, hadapi warga. Iya, makanya kita kirakan, kita besarkan. Hadapi kami. Ini cendana. Gak bisa. Oh, gak bisa. Biar semua tahu. Mereka semua bisa pasang bendera di lobi. Eh, di balkonnya. Loh, saya mau apa-apa kalau mereka pasang semua di tempat saya? Akan copot satu-satu bendera di balkon. Pak, Pak, mas. Apa namanya siapa pak? Panggil orangnya. Sini. Jangan kamu beribu sama saya, boleh, tidak ada urusan. Panggil orang itu sini. Saya cuma butuh, kenapa bendera saya dicopot. Kenapa? si copot secara paksa lagi kan masuk ke apartemen itu udah pelanggaran itu ada konsekuensi hukum